dulu jika kalian membeli Xiaomi garansi distributor software MIUI nya yang abal-abal sangat mudah dicek itu hanya 5 digit dan banyak iklan, bloatware dan sebagainya dan jika kalian ingin mengubahnya menjadi Xiaomi yang resmi atau ROM UI yang resmi pun kalian hanya tinggal memasukkan update MIUI yang resminya ke si HP tersebut lalu kalian tinggal mengupdatenya tapi sekarang si distributor itu sangat cerdik dalam menangani masalah ini sekarang jika kalian membeli Xiaomi garansi distributor jika MIUI nya 4 digit itu belum tentu si ROM itu resmi atau jika kalian kalian juga melihat si MIUI nya itu global dan ada playstore ada juga bahasa Indonesia itu juga belum tentu garansi resmi bagaimana cara mengeceknya itu sangat mudah sekali dan disini juga saya akan membahas kenapa sih si distributor itu memasukkan ROM distributor atau ROM yang abal-abal banyak iklan dan banyak bugs dan sebagainya saya akan membahas kenapa sih Xiaomi ini let's check out jadi kenapa para distributor itu memasukkan si ROM abal-abal ini ke dalam si HP Xiaomi yang dijual sekarang baik Redmi 5A atau Redmi Note 5 dan sebagainya itu supaya pemasukan terhadap si distributor yang sudah menjual Xiaomi secara ilegal itu pendapatan untuknya supaya lebih besar tidak banyak melewati birokrasi di Indonesia dan sebagainya itu pertama itu membuat murah dan kedua untuk menaikkan pendapatan mereka mereka itu memasukkan iklan-iklan atau bloatware yang tidak disadari itu bukan bawaan dari si Xiaomi resminya jadi jika kalian misalkan membeli Xiaomi dan ada aplikasi yang tidak dihapus ataukah misalkan misalkan si iklan-iklannya itu apa banyak nah itu itu adalah sebuah pemasukan atau income untuk si distributor yang sudah memasukkan si Xiaomi ke Indonesia lebih cepat dibandingkan dengan garansi yang resmi dan memang dulu jika kalian membeli garansi distributor dan memang ada juga distributor yang sudah dengan baik hati menginstalkan ROM resminya untuk menanggulangi masalah iklan dan sebagainya entahkah si pembeli itu harus meminta ke si penjual ingin ditalulang atau juga si penjualan inisiatif sendiri tapi tidak enaknya dari si garansi distributor dengan si ROM abal-abal itu pertama si Xiaomi kalian tidak akan optimal karena manage RAM dan manage baterai ini itu sangat buruk karena itu banyak bloatware dan ada software yang dikodifikasi dan jika kalian membeli sekarang misalkan sekalian itu membeli Redmi 5A Redmi Note 5 pokoknya Xiaomi yang keluaran sekarang dan saat kalian cek ternyata bootloadernya itu sudah ke-unlock yang artikan bahwa si HP itu sudah gampang diinstal ulang di PC kadang status bootloadernya ke-unlock itu hanya isapan jempol belakang memang ada yang benar si bootloadernya sudah ke-unlock tapi rata-rata sekian 70% itu hampir bohong terutama yang sekarang itu Redmi 5A dan Redmi 5 Plus yang jika kalian membeli garansi distributor itu ROMnya abal-abal dan si statusnya ke-unlock itu padahal tidak ke-unlock dan memang jika kalian membeli apa pertama jika kalian membeli Redmi 5A dengan garansi distributor ada dua versi jika jika kalian membeli Redmi 5A yang garansi booster itu si slot SIMnya hybrid sedangkan jika yang resmi itu si micro SD nya itu di dedicated slot gitu memang ada juga kalian yang ingin membeli Redmi 5A dan ya low budget dan pengen garansi distributor gitu ya pengen lebih murah memang ada juga Redmi 5A yang bergaransi distributor tapi slotnya hybrid eh slotnya ada tiga slot dan itu biasanya sudah resmi si ROMnya gitu seperti itu di Redmi 5 plus juga sama jika kalian sudah melihat review dari fixme tentang Redmi 5 plus yang membahas si Redmi 5 plus yang di install ke ROM global dari abal-abal itu malah tidak nyala dengan tulisannya MIUI nya tidak support itu memang benar tapi punya selidik ternyata ada juga si garansi distributor Redmi 5A tapi saat di install ke ROM global itu sukses dan itu menandakan bahwa ada dua versi Redmi 5 plus yang masuk Indonesia yang di garansi distributor itu dan langsung saja bagaimana cara mengecek bahwa si ROM itu resmi sama kalau sudah kalian tinggal masuk setting ke Xiaomi itu lalu masuk ke tentang telepon nanti kalian akan melihat tentang versi MIUI nya ini yang Redmi 5A yang saya pegang ini kebetulan itu 5 digit dan pastinya ini ROM abal-abal dan jika kalian mendapatkan Xiaomi yang 4 digit itu kalian tetap cek update nya apakah Xiaomi yang kalian pegang itu mendapatkan update dari Xiaomi atau tidak dan jika tidak mendapatkan pun kalian jangan menyimpulkan itu garansi distributor karena kalian harus mencocokkannya dengan versi MIUI yang sudah ada untuk HP ini di situs Xiaomi itu nanti kalian tinggal cek cari di Google itu misalkan ROM Redmi 5A nanti di pilihan pertama itu ada hasil dari situs Xiaomi dan kalian tinggal klik nanti ada versi MIUI yang terbaru itu berapa dan kalian cocokkan apakah yang katanya tidak mendapatkan update dan itu sudah paling baru atau tidak seperti itu sendiri cara simpelnya sangat mudah untuk menentukan si ROM ini abal-abal atau tidak yang pasti jika kalian memang apa ingin mencari aman saya sarankan untuk membeli garansi TAMS itu saja tips kali ini semoga saja video ini bisa menjadi buyers guide kalian untuk membeli Xiaomi kedepannya dan apapun garansi dari Xiaomi yang kalian beli jika kalian memang masih kebingungan atau ingin memperbaiki software dari Xiaomi atau HP yang lain kalian bisa mengubah kami fixme untuk lebih rincangnya kalian bisa lihat di ini fixme.com atau kalian bisa mengubah yang lain at WhatsApp atau IG kami seperti itu dan cukup sekian kali ini saya Fadil dari fixme dan have a nice day